Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo dalam program ROSI menyampaikan dirinya pernah dipanggil Presiden Jokowi Dodo dan diminta menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Namun, Agus menyatakan tetap melanjutkan penyidikan kasus itu karena sebelum revisi Undang-Undang KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP. Saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Jadi, saya heran. Biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi luar masjid kecil itu. Jadi, didebut dari sana. Nah, itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah menginginkan karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Nah, Spirindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Spirindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian dibawah Presiden. Karena pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diberintah Presiden kok nggak mau. Apa mungkin begitu? Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Kalau Ketua KPK seperti Pak Agus Rarjo saja bisa dipanggil untuk menghentikan kasus, artinya Ketua KPK seperti Firly itu dipanggil untuk menghentikan atau melanjutkan kasus. Bisa jadi. Bukan sebuah praktek yang... Ya, bukan sebuah praktek yang aneh kalau itu sering dipanggil misalkan. Dipanggil oleh... Dipanggil oleh yang lebih berkuasa tentunya. Untuk menghentikan atau melanjutkan satu kasus. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang? Ya, bisa jadi itu loh. Karena... Dia jadi, karena yang sangat penting kan itu tadi kan. Yang memberikan tun tadi kan. Itu kan pimpinan negara. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rarjo yang menyebut Presiden Jokowi minta penyidikan kasus korupsi proyek KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto dihentikan. Kata Mahfud, seharusnya tidak boleh ada intervensi terhadap penegak hukum dari pihak manapun. Menurut Mahfud, hanya Agus Rarjo yang tahu apakah benar atau tidak Presiden mengintervensi KPK. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Nah, ke depannya tidak boleh. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meragukan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi meminta penyidikan kasus KTP elektronik di-stop. Habibur Rahman ragu karena tidak ada saksi lain dan Agus Raharjo menyampaikan pernyataannya jelang pemilihan Presiden.